Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah mahasiswa menyebut kalimat mencela sambil bercanda viral di media sosial. Mahasiswa yang sedang menjalani kuliah kerja nyata atau KKN mencela nama desa yang mereka gunakan untuk menjalani KKN. Selesai video tersebut viral, mereka dikenai sanksi adat yang berlaku di sana. Dalam video berdurasi 16 detik itu terlihat mahasiswa yang sedang berada di suatu minimarket di kota Jambi. Mereka lalu terdengar menyebut nama suatu daerah yakni Desaku Bukandang. Nama desa itulah yang diduga dijadikan bahan candaan dan hinaan oleh para mahasiswa. Sejumlah mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi di Jambi yang sedang menjalani kuliah kerja nyata di Desaku Bukandang, Kejamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Aksi tersebut rupanya diketahui warga dan membuat mereka geram. Sehingga dikonfirmasi, Kepala Desaku Bukandang Harun mengaku mendapati unggahan tersebut melalui pemuda desa. Setelah itu, ia beserta tokoh pemuda, ketua adat, dan perangkat desa segera melakukan musyawarah tentang silang sengketa antara mahasiswa Kukerta dengan masyarakat Desaku Bukandang. Hasan menyebut perbuatan mahasiswa tersebut baik perbuatan, tingkah laku, dan perkataan mengarah pada hukum yang ada di desa dan pemerintah desa. Mahasiswa tersebut dianggap telah melecehkan nama baik desa mereka, sehingga mereka diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Desaku Bukandang. Pada minggu 21 November, sekirapukul 20 waktu Indonesia Barat, pemerintah desa melalui musyawarah desa sepakat memberikan sanksi sesuai hukum adat yang ada di desa. Mereka yang mencela dikenakan denda adat berupa kambing beserta selemak semanis, pisau sebilah, kain putih sekabung, asam-asaman, dan sirih seminang lengkap. Kedati demikian, pihak desa Kukubu Kandang masih menerima mahasiswa-mahasiswa yang melakukan Kukerta di desanya. Hanya saja harus sesuai dengan perjanjian yang dibuat, karena pihak desa tak ingin lagi kejadian tersebut terulang kembali. Dengan ini, kami KKN Posto 9 Universitas Jambi menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Kukubu Kandang, masyarakat Batanghari, Provinsi Jambi, atas postingan video yang telah berada yang direkam pada hari Jumat 22 Oktober 2021, pada saat hari pertama pengantaran KKN ke Desa Kukubu Kandang, dan sebagai mahasiswa Universitas Jambi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!